Halo guys welcome back to my channel my brother jumpa lagi ya sama gue si Jon itung Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan sharing gimana sih Bang tutorialnya ganti konektor charger atau concas ya untuk Redmi 6 nah ini Xiaomi Redmi 6 yang dimana pada saat ini masuk ke counter saya itu dalam keadaan mati total kita tekan tombol power enggak ada kehidupan Oke nah disini saya akan bongkar terlebih dahulu HP nya kita akan lihat disini nah pada posisi saat saya bongkar HP ini kita belum tahu bahwasannya konektor charger nya yang bermasalah oke nah disini saya mencoba membuka backdoor nya pakai alat congkel touchscreen tadi ya dan ini udah ngangas sedikit tinggal kita buka sedikit pakai kuku jari kita tapi apabila kuku kamu pendek itu bakalan sakit guys usahakan kuku kamu panjang kalau enggak ya udah pakai alat-alat congkel lah nah itu udah kebuka dan coba kita cas ya kita cas dan kita lihat oh tit 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 nah kedip-kedip kayak gini nah itu bekedip itu bekedip aja kayak gitu kalau kita tunggu sampai tiga jam atau lima jam atau bahkan semalaman ya kayak gitu doang nah itu nah jadi entahlah ini saya masih menganalisa tapi disini saya mencoba mengukur dulu menggunakan multitask meter dan ini sambil di cas dan tegangannya naik cuma sikit cuma sedikit yang naik Oke kita akan mencoba melepas konektor chargernya jadi saya prediksi ini memang di konektor chargernya ini yang bermasalah Oke Nah kalau teman-teman tidak pengen ribet silahkan belikan di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak ya harganya cuma 9500 bahkan di bawah 10.000 itu satu set ya ini papan PCB konektor charger satu set sama microphone yang ini cuma 9500 ada yang jual 10.000 15.000 itu bervariasi intinya murah kalau saya berbicara murah banget nah jadi kenapa Abang John itu ganti karena yang pertama saya enggak ada stok yang kedua adalah nah disini kebetulan saya memiliki konektor charger yang cadangan itu yang kayak biji-bijian itu dan saya beli pun enggak terlalu mahal 800 perak kalau saya enggak salah ya Nah kalau saya pengen order satu set ini Nah itu butuh waktu lagi dan ada ongkir tentunya saya tinggal di berau Kalimantan Timur dan dari Jakarta ke sini itu wah lumayan nah berhubung saya punya konektor chargernya ya udah masih bisa dipergunakan juga ini papan PCB nya ini Nah itu wah mantap kan Nah saya menggunakan Blower Quick 850A yang KW yang dimana saya memanasin ini panasnya saya atur di lima setengah sementara udaranya di lima kayak gitu Kenapa tinggi Bang angkanya karena KW tapi walaupun KW Blower Quick ini ini ya saya udah pakai nyaris tiga tahun bagus-bagus aja Nah ini kita mencoba memasang konektor charger yang baru yang saya belikan cuma 800 perak Nah ini kita main-mainkan jangan sampai nanti terlalu panas juga jangan sampai stuck dan enggak dimainkan blowernya Nah kalau seandainya enggak dimainkan atau terlalu panas nanti meleleh ini konektor yang baru ini makanya disini kita atur panasnya sedemikian sehingga nantinya tidak meleleh terus kita mainkan goyangkan anginnya sehingga ya tidak meleleh kayak gitu nah oke kita blower dari atas bro nah ini Nah kita solder-solder bagian kaki-kakinya kiri-kanan bantu dengan blower kalau lambat saya kayak gitu doang ya Nah ini ingat ya jangan terlalu panas dan digoyang-goyang guys digoyang-goyang Nah itu kaki-kakinya nah kaget kah nah disini kaki-kakinya saya mencoba mengkrik ya mengkrik pakai cutter supaya nantinya ini pengen kita solder supaya nantinya timah soldernya itu merapat atau melengket atau masak dengan sempurna oke nah disini saya langsung menggunakan kawat bukan kawat timah timah soldernya nah itu nah disini kita akan kasih blower lagi ya Nah itu teman-teman bisa lihat langsung aja banyak-banyak tanpa pikir panjang biar blepotan nggak papa nantinya kita gunakan blower lagi nanti itu akan terbelah-belah itu timahnya itu mengikuti konektor itunya jalur konektornya maksudnya oke nah kita bantu dengan solder dan ya udah kayak gitu doang nggak ada cara yang gimana-gimana Oke selesai kita bersihkan pakai itu ya sikat gigi dan thinner dan disini Oh kameranya blur guys Oke enggak masalah sorry nah ini kita obeng dulu ya kita kasih bau dulu itunya supaya nantinya kita mencoba ini tidak goyang-goyang karena ada kabel yang mengkoneksikan antara itu papan PCB yang kita ganti konektor charger nya dengan papan PCB mainboard nya atau mesinnya supaya tidak goyang-goyang nah akhirnya bisa fokus coba kita akan tes charger kita akan ukur tegangannya apakah ada men adakah tegangannya adalah coba kita ukur ho langsung naik guys oke disini saya akan mencoba mencarger kita pasang dulu kabel baterainya nah disini saya akan skip ya saya akan jalan dulu sebentar ada kegiatan nah ini konektor charger yang berhasil kita ganti yang saya beli cuma 800 perak ya nah ini Oh ternyata sampai disini masih berkedip dan ternyata memang baterainya itu habis bener gitu nah jadi ini ketika di charger ada logo me kayak gitu doang kayak gitu terus kalau kita tekan tombol powernya ada tulisan me gitu terus Oke disini tanpa pikir panjang kita tembak lagi pakai power supply baterainya supaya mengirit waktu ya Nah disini kenapa saya menggunakan multitask meter disini saya memastikan kutub positif dan negatifnya oke nah disini saya menggunakan power supply sunshine itu P1505TD yang 5 ampere nah kita ukur ampere nya atau voltasenya voltasenya di 4 volt dan kita lihat tadi ampere nya naik lumayan itu menandakan baterainya ini memang habis bener Oke disini saya akan skip aja Oh itu nggak nyentuh ya itu positif dan negatifnya nggak nyentuh ya Nah ini voltasenya di 4 volt Nah itu lihat ampere nya satu koma lebih itu Oke disini saya skip itu memang baterainya ini memang mengalami ke low bed yang amat sangat low bed baiklah disini saya udah skip ya tadi ya sebenarnya saya menembak ini sekitar 3 menitan oke karena mempersingkat waktu aja saya skip aja saya cut videonya dan disini coba kita tes charger ya Nah adakah ini logo baterai yang ngecas kita tunggu saja guys iya iya ada enggak Oh belum 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 Coba kita tekan tombol power ada logo mi lagi ada lagi minyak kita tunggu saja kita tunggu saja guys kita tunggu saja dan ya kita beres-bereskan kabel mengambil ini dan ada enggak ada Oh logo minyak udah ada di bawah ada anklot apa itu anclok atau terbuka ini bukan ini udah di-unlock bootloadernya maksudnya Unlocked Unlocked tadi tulisannya nah ini baterainya udah ada 0% Oke disini saya skip videonya ya saya tinggal jalan tadi dan disini sekitar satu jam setengahan dan ada berapa persen tadi 60% kah kecepetan Oke disini kita pasang dulu perlengkapannya disini ya kita pasang dulu Iya kayak gitu nah ini sebelum kita pasang casing belakang ini kita akan lem dulu konektor charger nya ini ya Nah kita buka dulu karena tadi masih dalam tahap percobaan Nah kenapa di lembang nah lem saya menggunakan lem LCD ya bukan lem Altiko Nah itu kita akan lem menggunakan lem T7000 atau lem LCD T7000 yang 8000 bisa juga yang penting lem LCD ini kalau belum kering ya lembek kayak gitu tapi kalau udah kering woi ini keras bagaikan dempul Nah ini kalau kita lem kayak gini itu meminimalisir tercopot akibat pengecasan yang sembarangan dalam artian kadang kita ngecas itu sambil dimainkan kan itu goyang-goyang kalau kita lem begini ya minimal ini lebih kuat daripada tidak dilem Nah itu saya mengelam Nah biar agak belepotan kayak gitu enggak masalah itu ditunggu belum kering kayak gitu langsung kita pasang itunya penutupnya ya karena nantinya kalau sudah kering dan itu agak keras seperti dempul nanti nggak bisa dipasang ininya penutupnya ini atau sebagai antena juga fungsinya ya penambah jaringan Nah sementara belum kering lemnya kita pasang dulu oke tapi nantinya kalau pun udah kering ini dilepas ini akan enak saja ya itu enggak akan nempel dengan penutupnya itu enggak masalah oke nah ini kita lem kayak gitu fungsinya agar supaya seperti kataku tadi meminimalisir dari pengecasan yang sembarangan yang mengakibatkan konektor chargernya itu terangkat kayak gitu Nah disini sampai disini udah selesai urusan kita udah selesai penggantian konektor charger kita yang amat sangat mudah dan sederhana ini ya udah tinggal kita hubungi orang yang punya HP dan tentunya cair Oke kita pasang dulu semua baut-bautnya guys Oke teman-teman jika ada pertanyaan silahkan komen-komen jika ada pendapat lain tentang hal ini komen-komen juga jika teman-teman ingin sharing sama saya DM Instagram Instagram gue adjon itu di sudut kiri bawah video ini nah disini kita pasang dulu casing atau backdoor belakangnya guys nah kita bersihkan dulu nah oke oke nah ini sim tray nya sim card nya kita pasang semuanya dan HP nya ini udah hidup ya cukup simple mudah dan sederhana Oke sambil kita cas ini bakalan kita hidupin karena tadi baterainya udah ada 60 berapa itu 66% Nah itulah konektor charger yang udah kita ganti tadi saya ganti dengan konektor charger yang saya beli cuma 800 perak yang dimana kemarin saya beli LCD ya udah saya lalukan aja jadi nggak usah dihitung modal harganya ini murah juga kan anggap saja bonus saya beli LCD kemarin Oke sampai disini dulu ya perjumpaan kita dan ini udah berhasil dan apa seperti kataku tadi jika ada pertanyaan ya udah komen-komen guys rame kan video iki oke nah ini kenapa lagi dihidupkan ini Oh kita akan lihat tampilannya Oke kita akan tes juga touchscreen nya karena tadi kan kita bongkar tuh ya Nah touchscreen nya aman ya aman LCD nya aman oke nah walaupun ada pecah sebelah kiri itu itu memang pecah dari awal sebelum dia masuk ke sini oke saya akhir sampai disini dan tutorial kali ini berhasil terima kasih banyak guys telah menonton video ini kemudian